Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman teman semuanya Peternakan hebat musantara Kembali bersama saya konam sensei channel informasi dan berbagi ilmu peternakan Oke kali ini saya mau memberikan informasi seputar peternakan lagi Dan mohon maaf sebelumnya saya sangat lama ya tidak update info tentang seputar peternakan Dikarenakan ada hal-hal pekerjaan yang belum saya selesaikan sampai hari ini Dan semoga untuk kedepannya sempat selesai Dan pada hari ini saya akan memberikan info yang menarik seputar kandang kelas ya Ini kelihatannya semi Ini saya ada di depan sel dek Ini sel dek asli bukan sel dek yang seperti punya saya Apal-apal namanya Seperti apa Nanti di dalam kandang ini Akan saya ribu dan saya bagikan Untuk teman teman semuanya Oke saya mau masuk ke dalam kandang Seperti apa kandang Kita pakai 4 Atas 4 bawah 4 Yang kipas besar Yang sekarang kita pakai mesin cuci Oh masih pakai mesin cuci jadinya Mesin cuci untuk broding Untuk waktu ayam kecil saja Untuk broding Ayam kecil sampai perkiraan umur 10 hari lah 10 hari Kalau punya saya mesin cuci kok gantar rusak ya Ini sudah ganti berapa kali atau belum? Ini sudah ganti ada beberapa yang diganti memang ada Cuma kan kita pemakaiannya cuma 10 hari Jadi kita nggak Pemakaiannya ada 24 ya Pergantiannya kita nggak ada banyak Balik cuma kita 1 kali Oh gitu Maka dari itu kenapa punya saya sering rusak Ternyata mesin cuci jadinya cuma dipakai umur 10 hari Di 10 hari ke atas Nanti dipakai yang geloh-geloh besar ini Seperti ini teman-teman Ini berarti Untuk listriknya 3 pas atau 1 pas? Listrik 3 pas 16.500 Berat? 16.500 Wah besar sekali ya Tapi ini jaringan kita buat Ada yang motor 3 pas Yang motor 3 pas itu 3 Atas 3, bawah 3 Yang jaringan 1 pas itu Atas 2, bawah 2 Memang keterbatasan darah juga Ini kalau ngomongin Klosos M ya Teman-teman terus terang saja Saya begitu kurang Eh bukan begitu Sangat tidak paham ya Kalau saya tuh andalnya di Klos Alba Jadi nanti Untuk seputar informasinya lebih lanjut Ya Teman-teman bisa hubungi langsung saja Mencari informasinya Langsung ke Bos Iru Bagaimana kah untuk pembuatan kandang klos itu Murai dari nol Dan manajemennya seperti apa Sampai beliau Bisa mencapai penghargaan Piagam emas Kelihatannya Mahasisat sudah datang tadi Bisa tunggu-tunggu Nah itu Kita lanjut Masih sana aja Jadi untuk cara memberi makannya Di kandang atas ini Ini pakai tangga kecil Ini didesain khusus dari Bajah ringan teman-teman Atau galvalum Maksudnya Buat Cek Apakah Pakan di sini Sudah habis Atau belum Dan cara memberiannya Apakah Untuk cek dan panennya pun seperti itu Mahisan Langsung ke bosnya Mahisan Tanya-tanya Bosnya di ujung Bagaimana Supetar manajemen Dan Apakah Piagam itu Bagaimana mas Meskipun luar panas mas ya Kurang keras mas Meskipun luar panas Ya Dalam itu sangat dingin mas Ya emang Saya cek asli sih mas Belum saya Perlihatkan tadi Sangat dingin sekali Periode ini ya Terutama di bulan 10 11 12 Itu yang Dari kemaran-kemaran Menjadi pertanyaan saya itu Semenjak Mereka Kandang Di kita sendiri itu mas Itu Dengan Management yang sama Pada bulan-bulan sebetulnya Kenapa Mengejar target standar Aja dari PT itu Sangat berat Nah Ini nanti Yang akan saya tanyakan ke mas Irul Apakah Mas Kalau Irul Anwar itu juga Merasakan hal yang sama Atau hanya Dari timponam sisi saja Itu mas ya Cuma nanti Yang di Bagaimana dari versinya Mas Koy Rul sendiri Seperti apa Mari kita simpan langsung Nah Ini kita ketemu langsung Dengan mas Koy Rul Anwar Ownernya langsung Yang punya kandang Nah Apabila kita Habis-habis Dengan Almi kesini Kita bisa sharing Mengupas Bagaimana sih Management Kandang di Kandang konsernya Mas Koy Rul Anwar Seperti itu Nah Ini mas Saya ingin tanya Terutama di Menurut saya sendiri ya Di periode ini Di bulan 10 Ke sebelah sini Saya ingin merasakan Mengejar target Dari Kancor itu Terlalu berat Mas Apakah dari Mas Koy Rul sendiri Merasakan Atau Tidak Misalkan standar Di umur 35 hari Beratnya sekian Sekarang di umur sekian Belum Terkejar Atau Seperti apa Atau Sudah mempenuhi Untuk pencapaan Sampai hari ini Sebenarnya Untuk bobot Kita sudah tercapai Tengok Ajar kita sudah masuk Di ajar kita sudah masuk Cuma kemarin kendala Ada memang Sebelumnya Memang pernah Periode ini Ada kendala Kendala yang bobot 1 2 1 3 1 4 itu Memang ada Bilang Terus Kita Coba Kita jarangi Satu rit Kita RPA Satu rit Terus Ini sudah Dua hari jalan Insya Allah Stabil lah Stabil Jadi Untuk target RCR itu Terpenuhi Masih tercapai Masih tercapai Alhamdulillah Selama Bisa dikatakan Untuk Dua tahun Dua tahun lebih lah Dua tahun Dua tahun lah Dua tahun itu Sampai hari ini Bisa dikatakan Belum pernah trouble Good sekali Kalau belum pernah Top trouble Mas Izan Trouble tipis-tipis Belum pernah lah Untuk periode ini Periode tipis-tipis Yang ini Memang periode ini Baru 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 ngalami Periode ini Yang film Yang satu Bapak Satu dua Satu tiga Beriode ini Tapi sebelum-sebelumnya Alhamdulillah Tapi Memang Memang ada Kesalahan Kesalahan Dari mana Juma juga Sebenarnya Itu Apa Biasanya Kita memang Ada jadwal Untuk Penabaran sekem Memang Kita sudah Jadwalkan Mungkin Atau tiga hari Atau lima hari Ini Untuk periode ini Kita memang Agak mundur Untuk Penebaran sekem Disebabkan oleh Apa Ada pekerjaan lain Tapi pekerjaan lainnya Ada Dipikir Ada masalah Ternyata 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 Memang Berefek Memang Berefek Intinya Kurang fokus Saja Intinya Bisa dikatakan Kurang fokus Saya pikir Ada toleransi Maksudnya gini Untuk Maler satu Dua hari Kita Logika Bisa Di toleransi Tapi Ternyata Ternyata Timbul pertanyaan Teman-teman Rahasianya Apa Dua tahun Jalan Belum pernah Gagal Selama Kandang ini Berdiri Dan dulunya Kan mesin cuci Ini bos Mesin cuci Nah Kan tadi Sudah saya Shot Itu masih Mesin cuci Halo Mas Lekan Ada sponsor Iya pak Nanti Nanti Ini Mas Ya Tanya Tanya Ya Sambil Lawa Apa Jenet Lawa Lawa Lainnya Oke Untuk Rahasiannya Sendiri Apa Bos Ini bos Dua Tahun Sudah Berjalan Tanpa Kendala Untuk Manajemen Tak Pikir Semuanya Sama 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 Cuma Tinggal Kita Itu Bagaimana Tak Pikir Gimana Kalau Manajemen Tapi Sama Sama Mas Sama Sama Cuma Sekitar Dari Awal Untuk Masalah Pertama Pasti Kita Analisa Untuk DOC DOC Apa Maksudnya Untuk Grade A Grade B Atau Mungkin ABCD HWJG Ya Gak Tau Juga Kan Tapi Yang Jelas Biasanya Kualitas DOC Yang Kita Dapat Pasti Jarang Kita Untuk Mendapatkan DOC A Itu Jarang Bisa Dikatakan Tidak Pernah Ya Kan Gitu Terus Terlah Untuk DOC Kita Dapat DOC Sedang Habis itu Untuk Manajemen Broding Sebelum Sebelum 8 8 8 Hari Sebenarnya 10 Hari Itu Cuma Yang 2 Hari Terakhir Itu Kita Open Malam Malam Setelah Jam Kita Nyala Setelah Jam 11 Malam Kita Kita Baru Nyala Terus Saya Coba Untuk 2 Brode Ini Kita Coba 14 Hari 14 14 14 Pak Basari Broding memang hasilnya bagus hasilnya bagus Broding itu gak, intinya udah udah apa, udah melupakan hasilnya ya rasanya puas yang benar apa puasnya? usaha tidak menggianati hasilnya jadinya gitu dengan masa brodingnya lebih panjang pertumbuhan ayam lebih maksimal nah untuk berikutnya yang biasa kita kerjakan ya biasa seperti mungkin waktu kita buka tirai brodingnya kita buka kalau siang memang kita buka memang kita untuk oksigen tetap kita utamakan coba tetap menyala, soalnya apa? saya pakai mesin cuci nah, kuncinya disini ternyata saya pakai mesin cuci ditirukan oleh sobat petenak Nusantara semua jadi kunci dari Mas Koyrul Anwarin sendiri jadi ketika broding umur satu hari sampai 14 itu kipas itu ternyala tapi pakai kipas yang mesin cuci kipas kecil ya Mas ya jadi, sirkulasi udara di dalam broding itu tetap terjaga memaksimalkan penyerapan kuning telur yang bagus berarti mantap sekali berlaku oke kita lihat dulu bagaimana cara ini saya mau lihat perlihatkan bagaimana proses untuk pemberian pakan untuk kandang atas gitu ini sedikit unik ya ini pakai apa Mas? pakai teko 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 plastik anti bocor anti bocor ini satu tempat pakan ini berapa teko Mas? kalau habis ya dua teko dua teko kalau masih ya satu biasanya pakai gayung itu Mas? ini kenapa pakai teko? kalau lama kalau gayung pakai aja kelamaan kelamaan ya? ini patut ditiru Mas? patut ditiru biasanya kita nggak pernah pakai ini tinggal bagi saat langsung kita bagi saat lebih cepat masuknya sambil jalan itu kan langsung bisa penuh cuma yang atas yang muslimnya kan kalau yang bawah itu nggak bisa pakai cara udah dilakukan ini cara pakai teko ini cara yang enak mudah atau bagaimana Mas? mudah cepat cepat ya? tidak capek tidak capek tidak capek harus pakai atas oh iya iya nah semasa kayu oke Mas dilanjut dulu memberikan makan ayamnya masalah kita lihat blowernya seperti apa jadi gitu Mas mulai awal kan jadi kita tahu sedih langsung tanya Mas Gata seperti apa awalnya itu ya memang mencoba-coba nyilu ala aduk ya kalau Jawa halo bahasa simpelnya ya mencoba mana yang cocok di kalau kurang maksimal kita cuman baik lagi seperti itu sampai ketemu sekarang menggunakan dinamun 3 3 pas 1 pk 1 pk ini Mas ya 1 pk ya bisa kena ini kalau kita sangat kecil kalau tidak pas itu lagi tak malah pakai kayu ini Mas unik sekali lebih kuat lebih kuatnya apa dia ada kontrolnya sendiri disana nanti bisa kita lihat iya jadi tidak terbang sampai tidak tidak oh yang disebut mas tadi ini mas mesin cucinya ini berguna ketika mas aplodik tapi ini tidak ada baling-balingnya Mas oh lagi produknya di atas saja 8 10 hari ke bawah ini baling-balingnya sendiri teman-teman ini bahkan buatan ya buatan sendiri ini pakai plat besi loh kita di sini bukanlah pabrik kan Mas ya kita menggunakan bahan apa adanya termasuk karena dulu ini awalnya juga pakai mesin cuci Mas ya nah ini posisi saya ada di atasnya blower ini teman-teman mohon maaf jika videonya sedikit terjadi guncangan karena saya sendiri berdiri di atas ini di atas tembok seperti ini 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 menurut saya sangat bagus dengan konsep-konsep seperti ini semoga teman-teman bisa meniru ya langkah-langkah bosirul dengan dana yang minimal karena ini awalnya dulu adalah kandang kandangnya itu menggunakan skloses sederhana semi sederhana karena sudah baku namun dengan mesinnya itu menggunakan dinamo mesin cuci dan balik-baliknya paralon yang seperti saya sebutkan di video tadi demikian adalah video informasi seputar kandang klosos sederhana maupun kandang semi klosos barangkali infonya seperti ini bisa diterima teman-teman dan bisa penginifisirasi teman-teman semuanya agar bisa mengikuti jejak-jebak jejak seperti bosverul A6 untuk upgrade kandang open menjadi kandang klosos semi maupun klosos beneran nah jika channel ini membantu tentang seputar petanakan teman-teman semuanya silahkan teman-teman like atau subscribe ya karena subscribe itu gratis silahkan itu bisa membantu saya untuk mengembangkan channel ini agar lebih baik lagi dan bentuk rasa terima kasih saya untuk teman-teman semuanya mungkin kalau nanti sudah saya sudah bisa membangun channel ini saya akan keluar kota untuk mereview di daerah-daerah teman-teman semuanya bahwa ternyata di seluruh nusantara itu banyak peternak-peternak hebat dan saya akan kunjungi teman-teman semuanya ditunggu saja untuk video-video selanjutnya mungkin sekian selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam peternak nusantara salam peternak sukses salam peternak hebat selamat menikmati selamat menikmati